Banyak orang menilai kesuksesan diperoleh dari bakat. Ada yang berbakat jadi atlet, ada yang berbakat jadi seniman atau artis, ada pula yang berbakat jadi pengusaha. Namun pada kenyataannya, seorang atlet yang berbakat pun harus berlatih untuk bisa jadi juara. Seorang penyanyi berbakat pun harus berlatih untuk memperoleh suara yang merdu. Kesuksesan bukan saja dihasilkan dari bakat, tapi dari usaha keras, ketekunan, dan kemauan untuk terus belajar. Sebenarnya, talenta yang diberikan Tuhan bukan hanya berupa bakat saja. Modal itu adalah potensi diri. Jangan pernah sia-siakan potensi apapun yang ada dalam diri kita. Karena itulah modal yang bermanfaat bagi masa depan hidup kita. Teruslah berusaha untuk melakukan yang terbaik, maka kita akan menuai hasil yang melimpah di masa yang akan datang. Talenta yang digunakan dengan kerja keras dan pertolongan Tuhan akan dilipat gandakan. Matius 25 ayat 22-23 berkata, Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu. Katanya, Tuhan, dua talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba dua talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadilah hamba yang bertanggung jawab. Jangan sampai ketakutan dan kemalasan membuat kita tidak mau memanfaatkan talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kesuksesan bukan ditentukan oleh besar modal yang dimiliki, Melainkan kerja keras dan ketekunan dalam mengembangkan hal yang sederhana bersama dengan Tuhan. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.